pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Akhi Muhammad Kautsar Hikmah atau mungkin lebih dikenal dengan nama Akang Uki Akang Uki ini jelas insya Allah contoh nyata dari hijrah dari dunia musik izin Akang Uki kalau seandainya bisa di-share sedikit pengalamannya Anda mau tanya satu sama Uki ini Anda mau tanya satu gimana perasaannya sekarang kalau denger musik di jalan gitu ya ada yang goyang gak? malah ini yang Anda ngerasain sekarang justru malah mengganggu karena pasti setelah mendengar musik pasti ada ayat yang hilang yang ngerasa itu seperti itu karena kan kita tuh dari dulu udah dengerin musik bukan dengerin lah bukan dengerin dulu oh iya ya dulu waktu kita di band itu kan kita cenderung banyak musik di kepala gitu jadi ketika kita di mal atau di pesawat ada denger lagi itu jadi kayak yang kayak muroja'ah lagi jadi kayak mengganggu gitu tiba-tiba pasti ada ada aja gitu yang nempel gitu kadang-kadang tuh jadi nempel di hati dan kesel gitu itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi gitu jadi dia kayak racun yang nempel agak lama gitu apalagi kalau dari dulu kita udah udah biasa denger gitu jadi mengganggu sih memang kadang-kadang antum sekarang jawab pertanyaannya Bang Jalal tadi nam tadi sih pengalaman seperti yang tadi Ustadz bilang gitu jadi memang waktu anak ke Jember juga memang mencoba untuk bersikap adil terhadap diri sendiri pengen denger pendapat daripada ulama yang mengharamkan dan menghalalkan karena selama tiga tahun itu memang mencari pembenaran terus tentang halalnya musik gitu tapi setiap kali nyari pasti apa yang mereka halakan tuh selalu bertabrakan dengan logika gitu ya dalam arti ketika mereka banyak misalnya pendapatnya contohnya pernah denger ada yang bilang burung itu tadi Ustadz burung itu adalah alat musik dan segala macam tapi kita aja musisi kalau ke toko musik gak akan nyari burung sama garpu atau sendok gitu maksudnya secara logika pun juga kita musisi dan orang yang menjual alat musik pun juga banyak gak masuk gitu jadi pada akhirnya diri saya sendiri malah kita sebagai musisi menjatuhkan argumentasi mereka yang menghalalkan tentang musik itu seolah-olah kayak karena kita musisi kita tahu ini gak kayaknya gak gitu deh bahkan anak sendiri juga sempat kayak yang ada pendapat ya boleh selama memang musiknya itu kata-katanya baik sedangkan saya sendiri sebagai musisi pada saat itu lagi bikin album instrumental Ustadz gak ada liriknya itu menanyaku gimana gitu jadi pada akhirnya bersifat adil kayaknya saya harus jangan membandang diri saya sebagai musisi karena kalau saya membandang diri saya sebagai musisi gak akan objektif ya pasti kita akan selalu mencari pembenaran jadi menempatkan diri pada musisi yang netral sambil mencari dan berdoa kepada Allah untuk diminta mana yang hak, mana yang batil Alhamdulillah sering dengan jalan bertemu Ustadz Syafiq beliau juga Masya Allah memberi penjelasannya juga banyak sekali ya dan udah memang disitu udah pada saat itu udah gak ada lagi udah gak ada ruang untuk penolakan sih pada saat itu udah tinggal dalam hati itu udah gak nolak tinggal sekarang mau gimana kamu hasil dari apa yang kamu cari jadi udah bagi saya sendiri udah udah terbantahkan jadi kalau kita lihat baca-baca komentar-komentar orang-orang tentang musik nah itulah saya dulu yang suka membantah-bantah itu itu saya dulunya tapi pada akhirnya sudah terbantahkan semuanya seiring dengan perjalanan seperti itu kurang lebih Beb, Anu setelah hijrah itu setelah hijrah setelah meninggalkan musik ya bagaimana dengan teman-teman sama kawan-kawan ya yang dahulu memang satu jalan ya apa yang dilakukan Uki gitu atau apa yang mereka lakukan kepada Uki sendiri atau Uki lakukan kepada mereka nah ini juga salah satu agak tricky yang buat buat kita sekarang gitu jadi kemarin-kemarin misalnya teman-teman taunya saya hanya keluar band karena kepercayaan agama tapi kodera Allah memang awal-awal itu kan sangat sangat susah untuk menjelaskan tentang pemahaman bahwa musik itu haram pengennya kan step by step tapi kodera Allah kemarin kan sempat rame tuh jadi Anda juga dengar teman-teman berdiskusi tentang musik tentang ini segala macam nah pribadi itu adalah yang paling susah itu adalah ketika kita ini Ustadz sekalian mau nanya juga ini juga bagaimana kita mendakwahkan gitu tentang hal tentang musik ini tapi kadang-kadang kita memasuki suatu lingkungan yang dimana mereka sendiri apa yang diwajibkan oleh Allah aja mereka gak lakukan gitu tapi mereka senang gitu debat tentang musik ah enggak menurut saya sih musik itu halal tapi apakah ada apa prioritas dalam berdakwah menyampaikan kepada mereka gitu kita kalau mau debat musik ya gimana teman-teman mau disuruh sholat aja belum belum mau mau Ramadan belum puasa tapi kita mau ngebahas tentang musik halal haram gitu jadi kan gak nemu ya Ustadz kalau gitu ya gitu jadi kadang-kadang sama teman-teman anak tuh bukannya menghalalkan musik cuma agak agak memperkenalkan dulu tauhidnya dulu dikit-dikit coba diperbaiki dulu pemaham-pemahamannya gitu karena anak juga ingat dulu juga awal-awal udah pernah denger tentang musik itu haram hal cuma memang kitanya ini kayak ngeyel aja sama dalil-dalil yang ada itu gitu sampai akhirnya kita belajar tentang ya itu tauhid segala macam pada akhirnya itu insya Allah akan luntur sendiri anak juga ingat juga Ustadz pertama kali kita ketemu di pesawat juga Ustadz ini ya sangat lembut gitu menyampaikan tapi ketika udah mulai ditanya baru keluar semua dalilnya ya gitu Masya Allah itu pun juga Masya Allah Barakallahu seperti itu Ustadz Masya Allah Masya Allah mungkin anak boleh nanggepin yang disampaikan Uki tadi Bang Jala iya jemaah ini penting sekali ya ketika kita bicara musik kalau orang belum sholat gak usah nonton ini gitu jadi orang sholat belum masalah yang rukun islam dia gak kerjain masalah yang orang yang meninggalkannya dilagukan keislamnya keislamannya kita gak ngerjain masalah sholat kemudian kita debat tentangnya janganlah maka ini sebagai hikmah ya dalam berda'wah itu kalau kita punya kawan-kawan yang mereka hidup dengan musik sedangkan mereka sholat belum Ramadan gak puasa mereka maksiat yang jelas-jelas dilarang homer mereka minum gitu na'u bila pergaulan bebas mereka kerjakan lalu kita dakwain tentang musik gak nyambung maka kalau bicara dakwah yang pertama disampaikan mengenalkan dia kepada sang pencipta man robbuk siapa robbuk gitu bagaimana dia kenal dengan yang menciptakan dirinya setelah dia faham tentang Allah dia yakin bahwa Allah menciptakan dia dengan satu tujuan mengabdi kepadanya dia beriman bahwa baru pindah kemana musik belum nanti dulu musik terus kemana dakwain dia bahwa Allah mewajibkan sholat yang lima waktu ini kalau dia sudah mulai sholat lima waktu Alhamdulillah kemudian nanti diajarin tentang puasa Ramadan baru step by step tadi mengenalkan dia dengan hukum hukum Islam yang lainnya karena sejatinya seperti yang Uki tadi sebutkan kita tuh kalau melihat hukum maka kita akan subjektif kita akan mengatakan berat buat anak gak cocok sama anak kita akan tinggalkan tapi tak kalah kita tahu dengan yang membuat keputusan yang membuat sebuah ketetapan hukum kita kenal sama Allah kita akan tahu ya Allah pokoknya yang apa Allah tentukan insya Allah baik buat anak Allah itu maha pengasih maha penyayang gak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu sedangkan sesuatu itu bermanfaat buat kita dan gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita gak mampu mengamalkan jadi mungkin itu cara kita bagaimana berda'wah kepada keluarga kita kepada masyarakat kita yang mereka tadi mungkin tenggelam dalam musik jadi yang pasti dulu yang kita ajarkan kepada mereka setelah itu baru nanti pindah kepada masalah yang ya insya Allah penting juga buat kesamatan mereka di dunia dan di akhir barakah wafi nah